Intro 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 Aku pamit Intro 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 Hai Assalamualaikum guys Juga ada di Fauna Land, Ancol Masuk ke Ancol, cari Eco Park, langsung ada Fauna Land, masuk Ini ada di Jakarta dan masih banyak orang Jakarta belum tau Makanya yang nonton ini mau dari mana pun dateng ke Jakarta ke Fauna Land ya Bareng gue Fardan, follow IGnya Fardan Khan, follow IGnya Fauna Land juga Fauna Land official ya Kalau kita ke Ancol, ada Dufan Dufan itu lambangnya adalah salah satu binatang endemik Indonesia Betul Dari Kalimantan Yang hidungnya tuh gulung gitu Bahasanya apa tuh gulung? Risih gitu liatnya ya Ini si Bekantan namanya Nih Bekantan ini yang jantan itu memang maaf sekali Dia selalu seperti birahi Semua Bekantan gitu atau gimana sih? Semua jantan begitu? Semua jantan Bekantan Jadi maaf ya kemaluannya itu kemana-mana terus Tapi guys ini ada kabar gembira untuk kita semua Bekantan Fauna Land ada yang hamilnya Ini masih rahasia ini masih rahasia Belum ada yang tau Ini tanggal ini 15 Juni 2021 Ini gue akan simpen dulu keep Videonya sampai dia bisa lahir nanti kita akan lihat Bekantan ini beneran hamil Beneran hamil Gue ada bukti video WSG nya gue kirim ke A ya Nanti A bisa langsung masukin juga Silahkan tayangin di Youtube WSG Bekantan yang ada di Fauna Land Nih Tuh wow 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 Ini tuh seperti manusia kan Anaknya tuh rata-rata satu Satu Kecuali bisa kembar Betul Walaupun jarang tapi biasanya satu mungkin Ini pertama kali? Pertama kali Bahkan waktu kemarin kita panggil dokter juga Dari temen-temen dari IPB sempet bantu WSG juga Due date nya dikatakan 1-2 minggu ini Tapi exact timenya kan beda ya Kalau manusia bisa tau tanggalnya sampai hari hanya Kalau kita bisa tau minggu-minggunya kurang lebih di 1-2 minggu ini Hah? Yes Hamilnya berapa lama sebetulnya deh? Tahu ya gue lupa Nanti cari ya Ini Memanai info bekantan Ini Si!? Si Melani Menurut info, ini katanya kurang lebih 1-2 minggu lagi akan lahir. Betul. Ini yang sukses seperti ini, udah banyak belum sih sebetulnya? Dibilang banyak banget, enggak. Tapi ada 1-2 zoo. Contohnya Kebun Minatang Surabaya. Kebun Minatang Surabaya itu udah pernah beberapa kali ngasilin. Wow. Kebun Minatang Surabaya. Yang nomor 2 itu gue lupa di Kebun Minatang mana lagi. Nah, mudah-mudahan ini yang berikutnya. Jadi susah-susah gampang, ah. Karena satu, satuannya enggak banyak. Kalau di Kebun Minatang Surabaya itu udah ada 30 ekor. Jadi satu jantan bisa. Ini? Iya, tapi satu jantan bisa memiliki banyak harem gitu ya. Betina. Sebenarnya bagusnya, betinanya harus banyak. Jadi ke opportunity untuk ininya banyak. Nah, kalau kita kan cuma ada sepasang. Nah, jadi mau gak mau dia, yaudah gimana caranya. Tapi Alhamdulillah dikawin juga dan hamil juga. Tapi emang sering kawin kan ini mah? Sering kawin, makanya butuh beberapa betina. Tapi kan karena ini satwa dilindungi, kita enggak bisa mengkolek sebanyak-banyaknya. Ini kan kita nunggu dititipkan oleh negara seharusnya. Betul, betul. Kalau di Kebun Minatang Surabaya, indukannya banyak. Jadi opportunity berkembang biaknya juga lebih banyak. Tapi ini prestasi juga loh. Kasih ada satu pasang saja, tapi dia bisa hamil. Mudah-mudahan bisa berkembang biak lagi ya banyak. Karena di sini tuh entah loh. Kayaknya si Fadan tuh punya tangannya dingin gitu. Yang ada di situ pada beranak binat semuanya. Berkat doa dan dukungan dari Airfan dan Sobat Satwa di seluruh Indonesia. Oke, doakan doakan-doakan kami ya. Nanti pokoknya nanti kita akan lihat bagaimana ada baby bekantan di Paunalen. Amin, amin. Setelah sebumi ada baby singa putih. Landak. Ada baby landak. Karena gue juga punya tayangannya, baby landak jawa ya. Ya, baby landak jawa. Kemudian hampir saja ya kamburu pohon. Hampir saja kamburu pohon juga ya. Tapi keguguran ya. Keguguran. Oke. Terus. Banyak banget sih. Kambing. Kambing Mini. Ya. Kuda Mini. Kuda Mini. Kledai Mini. Pokoknya Mini-Mini itu sering beranak di sini. Tantesan itu beranak sering. Karena gue juga ukurannya Mini guys. Ini namanya siapa? Namanya Simon. Simon. Terus kalau yang si betinanya? Betinanya Mangi. Mangi. Eh, lu lihatin deh itu tuh. Pakai zoom aja tuh. Si Mangi tuh. Mangi lagi hamil. Iya. Mau nanya dong. Kenapa ini ketika hamil. Kenapa dipisah dari jantannya? Nomor satu. Karena takutnya dikawin terus. Dan menyebabkan keguguran. Nomor dua. Persiapan lahiran itu. Kata dokteran beberapa. Satu dua minggu. Tapi kan kita takut tiba-tiba cemplos lahir gitu ya. Itu kan perkiraan. Khawatirnya kalau ada anaknya. Dia tidak di lingkungan yang terlindungi. Dalam keadaan stres melahirkan kan juga tidak bagus. Jadi langsung kita pisahkan. Dan bentar lagi tuh kan kandangnya masih terbuka. Bentar lagi kita tutup pakai kayak rumbai-rumbai gitu. Dibuat kayak seakan-akan di dalam pohon. Biar dia nanti beranaknya dengan posisi yang nyaman gitu. Wah. Ini keren banget nih. Ini kelahiran pertama di Fauna Land untuk berpantan. Amin. Katanya udah banyak yang mau sumbang nama ya? Iya. Dufan pasti. Salah satunya tetangga kita Dufan gitu. Si Dodo dan si Fanfan Dufan ya. Dodo dan Fanfan. Wah. Ternyata dia tidak suka sama air, Fan. Gak, gak. Dia mah ke semua pengunjung gitu. Dia ke semua pengunjung cowok terutama. Tapi kalau ke cewek, dia flirty. Bener kan? Bener. Kalau ke cewek flirty-flirty gitu dia. Berarti guys dengan karakter dia menyampirin gue gitu. Berarti, sorry guys. Gue cowok. Cowok. Dibuktiin sama ke... Bukan. Buktiin gue cewek atau cowok. Oke. Berarti ini tanggal 15 Juni. Kita tunggu ya. Lahirnya tanggal berapa. Dan ini akan gue tayangin. Ketika bayi ini sudah agak mapan. Yes. Amin. Doain ya. Lancar sehat ya. Bukan. Oke. Bersambung. 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 Terima kasih telah menonton 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 Bekantan Terima kasih telah menonton 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 Tuh, let's see Oke guys, keberhasilan sebuah LK adalah ketika bisa mengembangkan koleksi hewannya. Nah, salah satunya ini Bekantan, luar biasa ini pertama kali di Fauna Land ya. Betul, bisa. Tui, tui, tui. Lucu banget. Lucu banget. Masih hitam gitu. Lucu banget. Gak kuat banget. Thank you loh, Fardan. Sama-sama. Inggris Fauna Land sudah juga menestarikan hewan endemik Kalimantan yang hampir punah, bisa berkembang biak di sini. Di alam jauh lebih baik, tapi ketika alamnya masih kurang siap untuk memberikan fasilitas yang lengkap untuk mereka, ya semua bergerak sesuai dengan kemampuannya. Ini siapkan keturunan-keturunannya, mudah-mudahan suatu saat nanti bisa dikembangkan ke alamnya. Betul. Dan akhirnya pun menyambut dengan berbagai macam fasilitas yang ada di sana ya. Yang sudah siap ya alamnya ya. Makanya ayo dong please jangan menembak hutan, jangan berburu, jangan menembak dan sebagainya ya. Supaya kita bisa hidup berdampingan. Betul, ak. Tuh, bayangkan kalau ini terjadi di alam, berdampingan seperti ini, bisa ngobrol, istilahnya dengan caranya, saling ngasih makan, saling ngasih kebahagiaan, itu jauh lebih baik nanti ya. Betul banget, setuju. Gue soal mengedukasi ini karena ini PR kita semuanya, ini PR besar untuk negeri ini. Betul. Dan dunia sebetulnya. Betul sekali. Nah, mudah-mudahan dulu kita bisa berdampingan, kenapa sekarang tidak. Kenapa sekarang tidak. Thank you, oh ya, by the way, thank you buat Fardan. Yes. Yang sudah mendedikasikan luar biasa untuk Fauna Land. Yes. Dua setengah tahun. Dua setengah tahun. Dari kapan? Dari 1 April 2019 sampai 15 September 2021. Jadi, di kesempatan kali ini untuk para viewersnya The Hakims yang tercinta, saya mau terima kasih terutama untuk Airfan, tim-timnya The Hakims, para viewersnya The Hakims yang sudah 2 tahun setengah ini nonton konten-konten The Hakims, terutama konten-konten yang ada di Fauna Land. Karena, ini jujur aja nih guys ya, gue dan tim ngerasain impactnya lho, setelah sering diliput sama The Hakims, membahas semua satu-satu yang ada di dalam Fauna Land. Pengunjung kita bertambah, interaksi kita di social media juga bertambah, yang paling penting orang tau Fauna Land juga jadi nambah. Dulu tuh jujur, jarang banget even orang Jakarta yang tau Fauna Land. Setelah dibantu promosi sama Airfan dan The Hakims, itu Fauna Land jadi lebih diketahui orang lah sekarang. Dan karena tugasku sudah selesai, 2 tahun setengah, aku sekalian pamit dari Fauna Land. Mudah-mudahan nanti sama Airfan, sama tim The Hakims bisa ketemu di konten-konten yang lainnya. Oke, siap-siap, mudah-mudahan terus mencintai satwa dan alam kita. Amin. Ya, untuk perasaan kita semuanya. Thank you wah, aduh gue jadi terharu ini. Guys, tetap ke Fauna Land ya. Tapi Fauna Land, terima kasih Fauna Land bisa seperti ini pun. Salah satunya adalah anak Fauna Land yang luar biasa. Terima kasih. Oh my God, kenapa gue nangis? Aku pamit ah. Ah! Ah! Eh, thank you lah tukernya. deixaCloud ya. Team, aku pamit. Eh, tetap menjaga alam, menjaga satwa yang ada disini dimana pun kamu berada apa yang bisa kamu lakukan. eh.. Sekali lagi thank you lah, gue gak bisa ngomong banyak sama- Thank You Airfan. Wow, menutup tugas dengan sesuatu yang indah, lahirnya Bayi Bagantan di Fonda. Iya, thank you. Follow ya, Fadarkan ya, oke? Thank you. Keren banget sih lu nanti. Aduh, sedih ya. Gak apa-apa lah. Sedih, eh. Dua setengah tahun, Ibu. Waktu yang baru, tidak lama. Eci, terima kasih juga. Salah satu keeper andalan juga. Sudah mengajarkan aku banyak hal. Oh, sama-sama. Siapa-siapa. Oh, enggak lah. Sama-sama. Salah satu keeper terbaik Fauna Lane yang udah banyak membantu. Thank you, Eci ya. Tetap semangat. Siapapun di sini yang running, siapapun yang lead, insya Allah Fauna Lane akan bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Mereka mempelukan juga. Mereka. Mereka mau komentar gak mengenai Fardar nih? Sedikit komentar tentang Fardar. Oke. Mas Fardar ya. Fardar. Kan itu saya. Dari? Tidak terlalu sering sama Mas Fardar. Mas Fardar ini diri saya sosok yang menyenangkan. dan low profile saya suka sama Mas Fadan itu low profile banget dan soleh orangnya soleh banget jadi saya bertemu orang yang yang kelihatan juga soleh dan baik dan Mas Fadan untuk bekerjasama juga sangat luar biasa, yang ada Mas Fadan Fauna Line itu hidup dalam ternyata kutip hidup di social media kemudian networkingnya juga cukup baik jadi ya, terasa keberadaannya sangat terasa keberadaannya dan itu bukan hanya saya saja merasakan teman-teman di Ancol juga semuanya sama terima kasih, berikan oke guys, itu deh komentar mengenai Fadan bye, selamat menikmati